Namaste, namaskaran Namaste, namaskaran film berbahasa Malaya Alam yang berjudul Memorise. Film ini dibintangnya oleh aktor Mollywood Privy Raj Soekumaran dan disutradarai oleh Jetu Josep. Jetu Josep adalah sutradara yang sudah dikenal dengan karya-karya terbaik. Salah satunya adalah film Drisam. Skor di Mdp Film Memorise ini 8,0. Film ini bercerita tentang misteri digantungnya para pria dengan tali di tempat-tempat umum seperti atas pohon, tiang gawang sepak bola, dan lain-lain. Oke langsung aja put your reset on and listen to me. Pemberan-pemberan film ini antara lain ada Sam, Sanju adalah adiknya Sam, Kapolsek, dan Peter Sam mempunyai istri cantik dan anak gadis yang lucu Mereka bertiga hidup bahagia Sam adalah polisi cerdas dan pemberani Ia selalu berhasil setiap melakukan operasi menaklukkan para penjahat Sam juga dikenal Menemukan keahlian menembak yang tajam Suatu hari Sam dan tim kepolisian menyergap ke lompok penjahat yang terdiri dari kakak beradik dan komplotannya Sam dan tim berhasil menghabisi mereka semua Tetapi tidak diduga ada salah satu penjahat berhasil lolos Beberapa tahun kemudian penjahat itu melakukan balas dendam atas kematian sang kakak yang dibunuh oleh Sam Ia menculik istri dan anak gadis Sam Ia memancing Sam untuk menemuinya Sam langsung mencari penjahat itu Saat Sam berhadapan dengannya Sam langsung menembak mati penjahat itu Tetapi si penjahat itu juga menembak istri dan anak Sam hingga dewas Sam menangis sedih melihat istri dan anaknya mati di depan matanya Sejak itu kehidupan Sam berubah drastis Sam tidak bisa melupakan kejadian itu Sam selalu terbayang-bayang tragedi penembakan istri dan anaknya Sam menjadi pria pemabuk dan tidak pernah beribadah ke gereja Sam menghabiskan waktunya hanya untuk tiru dan mabuk Tiga tahun sudah Sam belum bisa melupakan kesedihan itu Suatu hari seorang istri bernama Jansi dan suaminya bernama Arafindan sedang berbelanja di mal Jansi adalah seorang istri yang judus dan matre Saat mereka berdua berjalan menuju mobil Tiba-tiba Arafindan menghilang Tiga hari kemudian mayat Arafindan ditemukan tewas digantung di pohon Polisi Bahlul dan polisi junior bernama Tony datang menelusuri TKP Masyarakat sekitar datang melihat kejadian itu Media terus menyoroti kasus ini Polisi Bahlul mengatakan pasti pelakunya berjumlah lebih dari satu orang Tony mengatakan pelakunya cukup satu orang Karena satu orang bisa melakukan hal ini Mereka berdua pun berbeda pendapat Dokter forensik dan asistennya mengatakan penyebab korban meninggal karena kehabisan darah Tidak ditemukan patah tulang atau memar di tubuh korban Yang ada hanyalah sayatan-sayatan di dada korban Kepolisian bingung Kalau pelaku ingin menghabiskan darah korban Kenapa tidak disayat di pembuluh venanya Dokter forensik menjawab Pelaku sengaja membuat kematiannya sedikit lebih lama Polisi Bahlul mendatangi keluarga Arafindan Ia bertemu dengan ayah Arafindan dan Jansi Sang ayah mengatakan Arafindan adalah pemuda baik yang tidak mempunyai musuh Terlihat Jansi seperti tidak bahagia dengan pernikahan ini Kepolisian mulai curiga dengannya Setelah ditulusuri Ternyata dahulu sebelum menikah Jansi mempunyai mantan kekasih Kepolisian langsung mencari dan menangkap mantan kekasih Jansi Media terus menyoroti kasus ini Polisi Bahlul dengan penuh percaya diri mengatakan kepada media Bahwa kepolisian sudah menangkap pelakunya Suatu malam seorang istri bernama Gita bersama suaminya bernama Vijay Sedang dalam perjalanan pulang dari menonton bioskop Sesampainya di rumah Gita masuk ke dalam rumah Sedangkan Vijay menutup pintu gerbang Saat menutup pintu gerbang Vijay menghilang Beberapa hari kemudian Vijay ditemukan tewas Digantung di dekat sungai Polisi Bahlul dan Tony datang menelusuri TKP Media terus memojokkan kepolisian Karena mengatakan sudah menangkap pelaku Tetapi pembunuhan masih saja terjadi Artinya kepolisian salah tangkap Kepolisian merasa malu Pelaku senang karena berhasil membodohi kepolisian Dokter Fonesik mengatakan Penyebab kematian Vijay sama persis seperti Arafindan Ia kehabisan darah Akibat sayatan-sayatan yang ada di dadanya Kapolsek terus mendapatkan tekanan dari atasannya Agar segera menyelesaikan kasus ini Kapolsek marah kepada polisi Bahlul Karena salah tangkap dan bikin malu kepolisian Kapolsek dan Tony yakin Pelaku adalah pembunuh berantai Sam terlihat sedang mabuk di jalan Ia pulang ke rumah dalam keadaan mabuk Ibunya sedih melihat Sam terus seperti ini Sang ibu melaporkan hal ini kepada Bapak Pastur Sang ibu berharap Bapak Pastur bisa mengembalikan Sam seperti dahulu Sam datang dan mendengar pembicaraan mereka Ia mengatakan kepada sang ibu dan Bapak Pastur Bapak Pastur Hanya minuman ini yang membuatku tenang Jika Tuhanmu bisa mengembalikan istri dan anakku Maka aku akan patuh kepada Tuhanmu Sam pergi tidur ke kamarnya Bapak Pastur mengatakan kepada sang ibu Ibu tidak usah khawatir Saya yakin suatu saat nanti Sam akan mendatangiku Pagi hari Adik Sam bernama Sanju Sedang membicarakan rencananya Menikahi seorang wanita Seorang wanita yang dikenal kaya dan matre Dari kalangan terhormat Sanju mengatakan kepada ibunya Agar Sam tidak datang dalam pernikahannya nanti Karena Sam dikenal pemabuk Sanju akan malu Jika keluarga calon istrinya tahu Sam adalah pemabuk Sang ibu tidak setuju dengan Sanju Tapi Sam menyuruh sang ibu berangkat ke pernikahan Sanju Sam sedih karena tidak bisa hadir dalam pernikahan sang adik Sam tidak pernah sedikitpun membenci sang adik Sam bahagia karena Sanju akhirnya menikah Tetapi Sam tidak mengenal dan tidak tahu siapa istri Sanju Di tengah perjalanan Kapolsek melihat Sam yang sedang membuk di taman Kapolsek terlihat bahwa Sam adalah satu-satunya anak buahnya yang cerdas Tetapi Kapolsek juga tahu Sam belum bisa menghilangkan kesedihannya Kapolsek tidak punya pilihan lain Kapolsek akhirnya ke rumah Sam dan berbicara dengan Sam Kapolsek merayu Sam Agar mau menangani kasus pembunuhan berantai ini Sam menolak Kapolsek meminta agar sang ibu merayu Sam untuk bekerja kembali Karena dengan bekerja kembali Kapolsek yakin Sam bisa pulih Sang ibu kemudian mengajak Sam ke kuburan dekat gereja Sang ibu berbicara di depan kuburan istri dan anaknya Sam Sang ibu memohon agar Sam menangani kasus pembunuhan itu Akhirnya Sam menuruti perkataan sang ibu Sam bertemu dengan Kapolsek dan mengatakan bahwa dirinya siap bergabung Kapolsek senang dengan kembalinya Sam Polisi bahlu yang iri hati dengan Sam tidak suka dengan kembalinya Sam Media mengkritik kebijakan Kapolsek karena merekrut seorang polisi yang dikenal pemabuk Atasan Kapolsek juga mengkritik hal itu Tetapi Kapolsek berdiri membela Sam dan yakin Sam akan menyelesaikan kasus ini Kapolsek memberikan semua berkas kasus ini kepada Sam Sam mulai melakukan analisa Sam lalu bertemu dengan keluarga korban pertama yaitu Arafindan Sam kemudian bertemu dengan dokter forensik dan asistennya Saat hujan teras di malam hari Seorang pria bernama Ramesh sedang dalam perjalanan pulang menggunakan motornya Menabrak pintu mobil yang disuka secara mendadak Pria itu terjatuh ke selokan dengan motornya Pagi hari kepolisian menemukan motor yang terjatuh di selokan Sam dan kepolisian mendatang di TKP Sam melihat di setang motor itu terdapat cat berwarna merah Sam juga melihat jejak sepatu boot yang berbeda dan jejak ban mobil Saya memberitakan anak buahnya untuk mengukur kedalaman jejak sepatu Karena jejak sepatu itu memiliki kedalaman yang berbeda Antara arah dari selokan dan arah menuju selokan Jejak sepatu boot dari arah selokan memiliki kedalaman lebih dalam Artinya setelah pelaku membuka pintu mobilnya secara mendadak Dan membuat korban terjatuh ke selokan dengan motornya Pelaku membawa tubuh korban yang berat menuju mobilnya Itulah yang membuat kedalaman sepatu boot yang berbeda Sam pulang ke rumahnya Sam terus memikirkan kasus ini Saat Sam ingin minum, ternyata minuman di botolnya sudah habis Sam marah lalu melempar botolnya ke tembok Dan membuat patung salib yang ada di kamarnya terjatuh Tiba-tiba, Sam melihat foto-foto korban memiliki kesamaan dengan posisi salib Sam melihat sayatan yang ada di dada korban jadi teringat sesuatu Sam kemudian melihat Alkitab yang baru saja diletakkan sang ibu Sam merasa ada kesamaan antara sayatan yang ditulis di dada korban dengan bahasa Alkitab Sam langsung pergi menemui Bapak Pastur Bapak Pastur itu tidak tahu bahasa apa yang ada di dada korban Sam lalu melihat lukisan Jesus saat sedang berkhutbah di gunung Sam kemudian bertanya kepada Bapak Pastur Di lukisan itu, Jesus berkhutbah dengan bahasa apa Bapak Pastur? Bapak Pastur menjawab Bahasa Aramiak Aramiak Sam langsung mengertikan bahasa Aramiak yang ditulis pelaku di dada korban Sam akhirnya mendapatkan petunjuk Setelah itu, Sam menghadap Kapolsek dan melaporkan hasil analisanya Sam mengatakan kepada Kapolsek, Polisi Balul dan Tony Bahwa dari dua korban pembunuhan yang sudah terjadi Mempunyai kesamaan Yaitu sama-sama digantung menyerupai salib Sayatan yang ada di dada korban adalah tulisan berbahasa Aramiak Yang berbunyi, wanita yang suka memfitnah itu mulutnya tajam seperti pedang bermata dua Artinya, pelaku melakukan balas dalam kepada para istri korban Bukan kepada suaminya Pelaku melampiaskan kebenciannya terhadap istri korban dengan membunuh sang suami Saya yakin, para istri korban mempunyai hubungan masa lalu yang kelam dengan pelaku Sam menyurup Kapolsek agar memanggil istri-istri korban Kapolsek setuju dengan saran Sam Malam hari, seorang polisi bernama Somas sedang berpatroli Dan menemukan Rames tewas digantung di bawah jembatan kereta api Somas sempat melihat seorang pria yang diduga sebagai pelaku Tetapi pria itu menghilang Kepolisian datang dan melakukan olah TKP Sam lagi-lagi melihat jejak sepatu dan ban mobil di TKP Rames Somas mengatakan, mobil yang dipakai pelaku menyerupai mobil jeep Sam melaporkan hasil penyelidikannya kepada Kapolsek Sam yakin, mobil pelaku adalah jeep berwarna merah Seperti yang ditemukan pada stang motor Vijay Sam meyakini, pelaku mempunyai tinggi badan 6 kaki Berat badan antara 70-75 kg Kaki kanannya kemungkinan lebih pendek atau cacat fisik Kapolsek bertanya, bagaimana kau bisa tahu ini semua Sam? Sam menjawab, saya menghitung kedalaman jejak sepatu boot Di TKP kedua dan ketiga Saya membandingkan antara kedalaman jejak sepatu sebelah kiri dan kanan Ia memiliki perbedaan kedalaman sebesar 0,25 inci Kepolisian langsung memanggil dan menginterogasi Jansi dan Gita Sedangkan istri Rames belum bisa hadir Disinilah diceritakan fakta mengenai masa lalu para istri korban dan pelaku Dulu ketika istri korban ini mengikuti kursus kilat diayasan bernama Karir Top Milik Bapak Ishak dan Ibu Parvati Mereka berdua memiliki anak angkat bernama Anan Anan adalah anak yang pintar dan pendiam Ia sering membaca Alkitab Ketiga istri korban bersama dua sahabatnya tinggal di satu kamar asrama Mereka terdiri dari Jansi, Gita, Vimala, Laksvi dan Anita Suatu hari mereka berlima kepergok Ibu Parvati sedang melihat majalah dewasa Ibu Parvati marah dan melaporkan hal ini kepada Pak Ishak Mereka berdua memanggil para ortu wanita ini Berita ini menyebar di seluruh asrama Mereka berlima merasa malu dan jengkel kepada Ibu Parvati Mereka ingin melakukan bahas dendam kepada Ibu Parvati dan Pak Ishak Vimala tahu Anan suka dengan dirinya Vimala ingin memanfaatkan hal itu Vimala dan empat temannya mulai merencanakan hal jahat Ia ingin mengadu domba antara Anan dan Ishak Rencana jahat ini diketahui pembantu asrama bernama Falsama Vimala sengaja membuat rambutnya berantakan dan menyopek bajunya seakan-akan ia telah diperkosa Vimala lalu mengatakan kepada Ishak bahwa ia telah diperkosa Anan Vimala juga mengatakan kepada Anan bahwa dirinya telah diperkosa Pak Ishak Akhirnya Anan dan Pak Ishak baku hantam Setelah itu kami berlima pulang ke rumah masing-masing dan kami berlima tidak saling kontak lagi Kami juga tidak tahu kabar terbaru Anan, Pak Ishak, dan Bu Parvati Sam dan kepolisian pergi ke gedung karir top milik Pak Ishak dan Bu Parvati Untuk mencari info tentang Laksmi dan Anita Sam bertanya kepada salah satu pedagang cemilan di dekat gedung itu Bapak itu mengatakan beritanya dulu Pak Ishak jatuh dari gedung karena terpeleset Tragedi itu terjadi di depan mata Bu Parvati Setelah itu yayasan tidak berjalan baik Gedung yayasan itu dijual oleh anaknya bernama Anan Kemudian Anan memberi uang yang banyak kepada pembantu asramanya bernama Falsama Sam dan kepolisian bertemu dengan Falsama Falsama mengatakan sembilan tahun lalu Anan adalah pemuda baik Anan kemudian difitnah oleh lima wanita mulut pedang Yang menyebabkan Anan baku hantam dengan Pak Ishak Tidak sengaja Anan menendang Pak Ishak hingga terjatuh dari atas gedung Kejadian itu hanya aku yang melihatnya Tetapi aku diam dan tidak berbicara kepada siapapun Bahkan Bu Parvati pun tidak tahu Setelah kejadian itu aku menceritakan semuanya kepada Anan Aku memberitahu tentang fitnah yang sengaja dibuat oleh lima wanita mulut pedang itu kepada Anan Anan menjadi marah Beberapa tahun kemudian gedung itu dijual Semua dokumen-dokumen penting dibakar oleh Anan Anan kemudian mempunyai anak Dan sejak itu aku tidak pernah lagi melihat Anan Sam masih buntu dan tidak bisa menemukan petunjuk lain Tapi Sam yakin tujuan Anan membakar dokumen-dokumen penting itu untuk merubah namanya Sam akhirnya melakukan strategi lain Sam ingin memancing Anan melakukan pembunuhan lagi Sam diam-diam meminta tolong kepada seorang reporter Untuk membuat berita bahwa polisi bernama Samos telah melihat wajah Anan Dengan begitu Anan pasti berusaha membunuh Samos Besok pagi berita ini ramai dibicarakan di media dan masyarakat Kapalsek bungkam dengan berita ini Malam hari saat hujan teras Sam berjaga di rumah Samos dan ternyata benar Anan datang memakai mantel dan berusaha membunuh Samos Sam langsung melihat tetapi meleset Tangan Sam tidak liai seperti dulu karena bergetar Anan kemudian kabur melarikan diri Sam berusaha mengejar tetapi gagal Karena Sam sering minum yang membuat fisiknya tidak kuat berlari lama Sam berteriak karena kecewa pada dirinya sendiri Sam lalu bertemu dengan Bapak Pastur Dan ingin berubah menjadi lebih baik Sam kemudian mengikuti yoga Untuk membuat pikirannya lebih tenang Setelah menenangkan diri Sam kembali menganalisa kasus ini Suatu pagi Seorang perniah bernama Nasar sedang naik mobil Di tengah perjalanannya Ban mobilnya kempes karena jebakan paku Saat Nasar turun dari mobil Anan langsung mengejar Nasar hingga pingsan Beberapa hari kemudian Jasad Nasar ditemukan tewas digantung di lapangan sepak bola Di desa Peru Madu Kapolisen datang dan meluncur di TKP Semua luka dan motivinya sama persis dengan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya Kapolsek melaporkan hal ini kepada Sam Dan ternyata Sam sudah menduga korban keempat ini akan digantung di desa Peru Madu Sam mengatakan Kita harus melindungi korban terakhir yaitu suami Anita Tapi kita tidak tahu di mana alamatnya Kita juga harus berhati-hati karena Anan sudah mengubah jati dirinya Analisa saya menyimpulkan Dari jasad pertama, kedua, ketiga, dan keempat Saya yakin Anan berada di desa Kotayam Karena desa itu adalah persimpangan dari empat desa Ditemukannya jasad para korban Sam dan kepolisian fokus untuk mencari mobil jeep berwarna merah di seluruh bengkel di desa Kotayam Sam dan kepolisian akhirnya berhenti di satu bengkel dan bertemu dengan seorang montir yang tahu tentang hal ini Montir itu mengatakan Pak, saya pernah menservis mobil jeep berwarna merah yang memiliki ban yang lebar Dan minggu lalu, orang itu kesini lagi dengan menggunakan mobil Swift Orang itu kidal pak karena memberi uang dengan tangan kiri Orang itu adalah dokter pak karena di mobilnya terdapat stetoskop Sam yakin orang yang dimaksud itu adalah dokter forensik Sam dan kepolisian membawa si montir langsung melakukan pengejaran kepada dokter forensik Saat bertemu dokter forensik dan asistennya Ternyata yang membawa stetoskop di mobil itu adalah dokter forensik Dan yang bertangan kiri itu adalah asisten sang dokter Tetapi sang montir mengatakan Yang mempunyai mobil jeep merah itu bukan mereka berdua Sam bingung Lalu tiba-tiba asisten dokter forensik mengatakan Pak Sam, waktu ke bengkel saya tidak pergi sendirian Saya pergi dengan Peter Ternyata Anand berganti nama menjadi Peter Dan bekerja menjadi staff dokter forensik Sam menyuruh dokter forensik menelpon Peter Untuk mengetahui posisi Peter Tetapi Peter cuek dan mematikan HP-nya Sam dan kepolisian langsung menuju rumah Peter Di sana mereka menemukan foto anak Peter Yang berada di sekolah asrama St. Joseph Sam juga menemukan komputer milik Peter Sam membuka file-file Peter Dan menemukan foto-foto Jansi dan suaminya Gita dan suaminya Fimala dan suaminya Laksmi dan suaminya Anita dan suaminya Dan ternyata Sam baru sadar Bahwa suami Anita adalah Sanju Yang tidak lain adalah adik kandungnya sendiri JEDIR Sam panik dan menelpon sang ibu Sang ibu mengatakan Sanju menghilang Sam yakin Sanju sudah dijulik oleh Peter Sam bergerak cepat agar Sanju tidak dibunuh Terlihat Peter sedang asik melihat ikan di akwariumnya Dan menikmati menyayat dada Sanju Sanju berteriak kesakitan Sanju mengatakan Tolong hentikan ini semua Aku akan memberimu apapun Apa salahku sampai kau melakukan ini semua Peter menjawab Kau tidak melakukan apapun Ini semua karena dosa istrimu dan keempat temannya Kau tidak akan bisa mengembalikan keluarga ku yang sudah meninggal Dokter forensik terus mencoba menghubungi Peter Agar lokasi Peter bisa dilacak Kepolisian akhirnya mendapatkan lokasi Peter Dari penelusuran sinyal HP Peter Peter berada di dekat tower di desa Pampadi Sam dan kepolisian langsung meluncur ke desa Pampadi Terlihat disana ada satu rumah tua di tengah hutan Sam dan kepolisian mengepung rumah itu Sam melihat Peter langsung menebak tetapi kandang Sam dan Tony masuk ke dalam rumah itu untuk mengejar Peter Sam melihat Sanju sedang sekarat digantung dengan tali dan disandra oleh Peter Peter memegang pisau sudah siap untuk menyayat leher Sanju Sam gemetar memegang pistol bersiap untuk menembak Peter Tapi Sam merasa ada yang aneh Sam mencium bau gas Ternyata setelah Sam melihat Peter sudah membocorkan gas Jika Sam menembak maka semua orang dalam ruangan itu akan mati Peter berteriak dan mengatakan Tembak aku Sam Tembak Sam bingung harus bagaimana Tiba-tiba Peter mengeluarkan korek api dan ingin menyalakannya Sam melihat akwarium milik Peter di sebelah langsung mengambilnya Dan menembak Peter hingga tewas Sam menembak dengan memasukkan pistolnya ke dalam air akwarium Hingga tidak menimbulkan ledakan gas Sanju lalu dibawa ke rumah sakit dan berhasil diselamatkan Beberapa hari kemudian Sam mendatangi sekolah asrama St. Joseph Untuk menemui anak Peter Sam berniat untuk mengadopsinya Sam sudah berubah dan tidak mengonsumsi alkohol lagi Habis Apa pesan dari film ini? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Jaga lelisan kita agar tidak menyakiti orang lain Apalagi sampai memfitnah Karena diam jauh lebih baik daripada berbicara tidak manfaat Oke segitu aja video kali ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Stay watching and see you Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya